Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah teman-teman pada video kali ini ya gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar nih teman-teman ya dok saya habis operasi kandungan dipasang tanggal 11 sampai tanggal 20 terus di tanggal 21 gak bisa pipis terus dipasang tanggal 31 sampai 28 semoga nanti tanggal 28 Agustus sembuh amin ya robal alamin ya jadi teman-teman disini gue mau sedikit sharing video ini tuh bukan nakut-nakutin teman-teman atau bukan yang intinya ini tuh untuk edukasi ya nah ini beberapa tuh sering terjadi pada pasien-pasien yang habis melahirkan terus tidak bisa pipis ya ini kemungkinan mengalami trauma pada panggul ya teman-teman ya jadi dia tuh gak bisa ada apa namanya gak berkeminya tuh gak bisa sesuai aturan gitu kan kalau kita kencing ya kencing gitu nah kalau pada pasien-pasien ini atau gak orang yang sedang mengalami masalah nah itu harus di treatment teman-teman ya ada memang beberapa yang konsul ke gue ya sebelumnya gue kenalin ya gue perawat bukan dokter jadi gue hanya sebatas sepengetahuan gue teman-teman kalau mau lebih tahu kontrolnya ke dokter urologinya biasanya ada yang nanya bang ini gimana ya apakah bisa sembuh apakah harus boleh dilepas di klinik saran gue teman-teman kalau yang namanya seperti itu ini kan udara nanya ke dokter spesialis ya teman-teman kan dokter kontrol tuh ke dokter spesialis kandungan atau gak apa dirujuk ke urologi gue juga gak tahu kalau memang teman-teman dirujuk ke urologi baiknya teman-teman jangan ngelepas di klinik sembarangan ya jadi teman-teman tuh balik lagi kontrol ke urologi jadi kalau dokter urologinya bilang lepas baru lepas jangan sampai nanti teman-teman lepas sembarangan tanpa instruksi dokter urologi eh malah gak bisa pipis lagi ini akan jadi repot ya kan keluar biaya lagi jadinya kan seperti itu nah terus kenapa sih bisa bisa terjadi seperti itu ya memang gue juga belum baca belum tahu banyak pasti tapi intinya ada kerusakan otot panggul teman-teman ya disini tuh teman-teman bisa latihan ini apa namanya kegel exercise ya jadi ngebantu ya namanya habis melahirkan kan ya jadi otot panggul tuh semuanya ngeregang ya mungkin salah satu dari situ atau enggak teman-teman bisa datang ke konsultasi ke klinik yang memang menangani inkontinensia urin teman-teman salah satunya yang gue tahu adalah di walker center ada di bogor ya teman-teman bisa konsultasi langsung kesana atau enggak teman-teman chat aja dulu di IG di IG nya ya instagram at walker underscore center ya tanya-tanya karena disana memang pusatnya teman-teman ya mau luka stoma inkontinensia ya ada disana kebetulan disini gue masih belum advance atau enggak belum pelatihan untuk ke arah inkontinensia tapi teman-teman yang di luar daerah tuh bisa konsul ke walker center ya sekarang jaman sosial media udah maju ya jadi teman-teman bisa kontak langsung gitu jadi buat yang ada masalah hal tersebut ya apa namanya saran gue ya konsultasi silahkan ke walker center ya terus juga jangan lepas sembarangan ya harus sabar treatmentnya seperti apa tanyakan ke dokternya oke mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue ya gue hanya bisa membagikan informasi tersebut karena ini juga masih di apa ya gue belum advance gitu teman-teman jadi ini masih di luar apa namanya pengetahuan gue sekian videonya kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati